Sebajak 17 anak di Kota Sungai Penuh yang terindekasi stunting akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan Gratis yang ditanggung oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Hal ini dilakukan untuk membantu mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Guna membantu anak di Kota Sungai Penuh yang terindekasi stunting untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Kesehatan akan mendaftarkan 17 anak di Kota Sungai Penuh pada tahun 2024 ini sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Gratis yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Untuk alokasi anggaran kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis bagi 17 anak, terindekasi stunting tersebut sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh melalui dana APBD Kota Sungai Penuh. Untuk saat ini jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis yang ditanggung oleh pemerintah Kota Sungai Penuh melalui dana APBD mencapai 14,509 orang. Kemudian terkait dengan masalah kepesertaan tadi, kepesertaan BPJS, sekarang untuk di 2024 posisinya masih 14,509. Nah kemudian ada yang kita anggarkan juga untuk bayi yang stunting. Nah stunting, bayi yang stunting itu memang sudah ada anggaran yang akan kita masukkan nantinya untuk 2024.